Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga teman-teman bisa teribur dengan cerita Mimin Oke kita let's go Bab 67-68 Montir cantik milik CEO Setelah perjalanan yang lumayan panjang Akhirnya mobil Tuan Zack sudah tiba di kediamannya Non, maaf, ini rumah siapa? Tanya Aleta Seraya mendongakkan kepalanya Pada bangunan mewah dua tingkat yang ada di hadapannya saat ini Aleta pun ikut turun bersama dengan Tuan Zack dan juga Alexandra Wanita itu terus mengedarkan pandangan Terlihat halamannya cukup luas Terdapat beberapa pohon bonsai yang tertata rapi Di sekelilingnya juga ada lampu-lampu taman yang tentu akan bercahaya saat malam tiba Indah, mewah dan terlihat sangat elegan Ini rumah Dediku Jawab Ale menatap lucu wajah Aleta Yang terus berbinar melihat ke seluruh penjuru halaman rumahnya Ayo, masuk Ayo, masuk Dengan suami gilamu itu Tanya Ale penuh selidik Bu, bukan bi begitu Nona Alexandra Tak tapi Aleta terus terbata karena merasa sulit bicara jika mendapat tatapan tajam seperti itu Ya, katakanlah dirinya trauma Memang benar Wanita mana yang tidak mengalami trauma jika terus mendapatkan KDRT setiap hari Kalau tidak Ya sudah Ayo kita masuk Aku lelah dan tebuhku sangat lengket Aku yakin kamu juga, kan? Ale kembali menggandeng tangan Aleta Lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah Sementara Tuan Zak sudah lebih dulu masuk meninggalkan Ale dan Aleta Siapa yang kamu bawa itu? Tanya Nyonya Sofi saat Ale sengaja berjalan melewatinya Padahal Nyonya Sofi tengah duduk di sofa ruang keluarga Tidak mungkin jika Ale tidak melihatnya Bahkan Aleta saja bersitatap beberapa detik dengan netra tajam Nyonya Sofi Dasar anak tidak tahu sopan santun Aku sedang bicara denganmu Pekiknya lagi dengan nada membentak seraya berkacak pinggang Rasanya selalu harus seperti ini jika berhadapan dengan anak tirinya itu Ah, entahlah Keduanya memang tak pernah bisa akur sejak dulu Mereka memiliki alasan masing-masing untuk membenci satu sama lain Ale menghentikan langkahnya Saat dia dan Aleta sudah berada di anak tangga pertama Sebelum mereka menaikinya menuju lantai dua Sial, bisa tidak Anda itu tidak berteriak-teriak Ham, aku ini habis bekerja, lelah Jadi sebelum kesabaranku habis sebaiknya Anda tutup mulut saja Oh ya satu lagi Kita tak sakrab itu dan Anda tidak perlu banyak bertanya Apa yang aku lakukan atau siapa yang aku bawa ke rumah ini Ingat, akulah yang tuan rumah, Anda dan putri Anda hanya numpang di sini Panjang lebar Ale bicara membuat Aleta tak bisa berkata-kata Ini kali pertama Aleta datang ke rumah Alexandra Namun dia sudah disuguhkan drama ibu dan anak yang entah Nyonya Sofi menatap nyalang Sementara Ale sudah kembali mengajak Aleta melangkah menaiki anak tangga menuju kamarnya Silahkan masuk Ale membukakan pintu kamar lalu mempersilahkan Aleta masuk ke dalam kamar pribadinya Ta, tapi, non Badan saya kotor Bau, keringat Ucap Aleta mengambang di ambang pintu Seakan dia tidak pantas untuk masuk ke dalam kamar super luas milik Alexandra Dari mana Aleta tahu kamar itu super luas padahal dia saja belum masuk ke dalamnya Oh, ayolah Terlihat jelas kamar itu sangat luas dan mewah saat Alexandra membuka pintu lebar-lebar Bahkan aroma vanila yang menenangkan langsung menyeruak ketika pintu itu terbuka Nanon nanon Sudah ah, panggil saja Alexandra Atau kalau kepanjangan panggil Ale juga tidak apa-apa Cepetan masuk Kamu gak lihat ini tangan aku sampai pegal menahan pintu yang berat ini Mau tidak mau akhirnya Aleta pun masuk ke dalam kamar itu Ah, kamar impian bagi seluruh wanita lajang di muka bumi ini Tak ada yang spesial dengan interiornya Hanya didominasi dengan warna-warna yang netral Namun terlihat sangat nyaman Di sisi kiri dekat pintu masuk ada kamar mandi yang terlihat cukup luas juga Fasilitas seperti AC, TV, mini freeze tentu tersedia juga di kamar itu Dan jangan lupakan sofa dan meja yang menjadi pelengkap di sudut sebelah kanan pintu masuk kamar Alexandra Hei, kenapa bengong? Tanya Ale melambaikan tangannya tepat di depan wajah Aleta Hah, tidak, non, eh, maksud saya Ale Aku hanya tidak menyangka kamu sekaya ini Polos Aleta mengeluarkan isi kepalanya Ale hanya terkekeh Bukan aku, tapi Dediku Ah, sudah ya Aku mau mandi dulu Kamu istirahat saja di sini Nanti kalau ada yang ketuk pintu tidak usah dibuka Oke Ucapan Ale layaknya sihir membuat Aleta otomatis menganggup tanpa banyak bertanya Setelah Ale masuk ke dalam kamar mandinya Aleta memilih untuk ke balkon kamar yang jendela kacanya sudah dibuka lebar-lebar oleh si empunya kamar Huh Aleta menghembuskan nafasnya kasar Air matanya kembali menetes begitu saja tanpa izinnya Menyakitkan sekali harus hidup dengan laki-laki yang tidak bisa menjaga emosinya Bahkan jika Aleta melakukan kesalahan sedikit saja Pria itu akan marah dengan meledak-ledak Tak terasa 30 menit sudah Aleta melamun di sana Hingga wanita itu tidak menyadari Alexandra sudah keluar dari kamar mandi Alexandra keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah Ale pun segera mengambil hairdryer dan siap untuk mengeringkan rambutnya Ale hanya menatap punggung Aleta yang berdiri di balkon kamarnya Ale tahu pasti banyak yang sedang dipikirkan wanita itu Tidak ingin mengganggu dengan suara bising dari benda yang dipegangnya Ale memilih masuk kembali ke dalam kamar mandinya Setelah rambutnya kering dan sudah berpakaian juga Ale berjalan menghampiri Aleta Aleta menoleh sesaat ketika Alexandra berdiri tepat di sampingnya Dan secepat kilat wanita itu menghapus jejak air mata dengan punggung tangannya Menangislah, Aleta Tidak semua tangisan itu membuat kamu terlihat lemah Ale masih fokus menatap lurus melihat pemandangan malam depannya Ya, saat ini sudah jam setengah tujuh malam Tiba-tiba gerimis turun saat keduanya masih mengobrol di tempat itu Hiks, Hiks Air mata Aleta kembali tumpah Ale mencoba menyalurkan semangat dengan menepuk-nepuk bahu Aleta pelan Aku harus bagaimana? Hiks, Hiks Malam ini, malam yang menyakitkan untuk Aleta Semakin Aleta berusaha menekannya Semakin dia mencoba untuk terlepas Ale memeluk tebu Aleta Membiarkan wanita itu menangis di P3 lukannya Hingga beberapa saat Aleta kembali tenang Ale membawa Aleta masuk ke dalam Sebab malam ini udara sangat dingin Hujan yang turun tiba-tiba dan kini masih menyisakan gerimis Kini mereka duduk di dua sofa tunggal yang saling berhadapan Kamu pasti terkejut saat tahu aku sudah menikah Tanya Aleta dengan senyum kecil yang menghiasi wajahnya yang mulai sembab Ale mengangguk sebagai respon atas pertanyaan Aleta Aku sudah menikah selama dua tahun Kami menikah karena perjodohan Aku tidak pernah mengenal dia sebelumnya Begitupun dengan Mas Bagus Kami memiliki kehidupan tenang masing-masing sebelum dipaksa untuk menikah oleh kedua orang tua kami Ale hanya diam mendengarkan Namun yang pasti sekarang Ale tahu laki-laki itu bernama Bagus Aku tidak menyangka, dia begitu pemarah bahkan, tak segan melayangkan pukulan padaku Pergi sulit, bertahan sakit Itulah yang selama ini aku rasakan Kamu tahu Aku sengaja memakai ke asteris B sejak tahu dia tidak bisa menahan emosinya Karena aku takut jika nanti aku hamil anakkulah yang akan menjadi korban berikutnya Bulir kristal bening kembali luruh begitu saja Saat Aleta menceritakan kisah kelam rumah tangga yang selama ini dia jalani Menikah adalah ibadah seumur hidup Dan seumur hidup itu lama, Aleta Ale akhirnya bicara, setelah mendengar cerita panjang dari sekretaris Leo itu Dek, seakan terbuka mata hatinya, jantung Aleta berdebar kencang saat mendengar Alexandra mengatakan itu Ya, seumur hidup itu sangat lama Perceraian bukanlah akhir dari dunia Justru itu lebih baik jika harus tersakiti seumur hidup Jangan terlalu keras memikirkan hal yang tidak baik untuk kesehatan mentalmu Tanyakan pada hatimu, apa yang sebenarnya dia inginkan Melanjutkan pernikahan dengan kamu yang terus berkorban Atau mengakhiri semuanya dan melanjutkan kehidupan Air mata Aleta tiba-tiba saja berhenti Seluruh pikirannya larut dalam kata perceraian Apakah benar dia harus memilih jalan itu Sementara kedua orang tuanya tidak mungkin merestui jalan itu Tapi kedua orang tua Aleta tidak pernah tahu Bahwa Aleta mendapatkan siksaan fisik dan mental setiap hari Jika kamu membutuhkan perlindungan hukum Aku akan membantumu Kamu tenang saja, jangan takut Aku akan mendampingi sampai masalah kamu selesai Ale menggenggam kembali tangan Aleta yang dingin Setelah perbincangan serius itu Kini kedua wanita yang berbeda usia dua tahun itu Tengah menikmati santap malam yang dibawakan oleh Biasi beberapa menit lalu Ale sengaja meminta si Bibi untuk menyiapkan makan malam spesial untuk menjamu tamunya Aleksandra Kenapa kamu baik sekali padaku padahal kamu belum mengenal siapa aku Di sela-sela makan malam mereka Aleta membuka obrolan kembali Aku akan menjadi cermin untuk orang-orang di sekitarku Jika kamu berbuat baik padaku Maka aku akan membalasnya dengan baik pula Namun sebaliknya jika kamu berbuat jahat padaku Maka aku tidak segan-segan membalas seribu kali lebih kejam Aleta melotot, seram sekali ucapan Ale Nadanya seperti sebuah ancaman Membuat Aleta tiba-tiba jadi sulit menelan makanan yang ada di dalam mulutnya Hahaha, tenang saja Kamu jangan panik begitu Aku hanya bercanda Aleta pun ikut tertawa pada akhirnya Wanita itu jadi tahu sisi lain Aleksandra Hangat Itulah yang Aleta rasakan berada di dekat wanita cantik pemilik dua lesung pipit itu Selama beberapa jam terakhir Selepas makan malam, Ale meminta Aleta untuk menginap di rumahnya malam ini Besok Ale akan mengantar Aleta pulang demi menjaga keselamatan wanita itu Sebab tadi Aleta sudah mengatakan dia tidak bisa lagi meneruskan pernikahan menyakitkan itu Aleta ingin terbebas dari pria yang berstatus sebagai suaminya selama dua tahun ini Kini Aleta tengah mandi Sementara Ale menyiapkan baju baru miliknya lengkap dengan pakaian dalamnya juga untuk dipakai Aleta Berkali-kali suara ponsel mengusik pendengarannya Ale sudah melihat siapa yang menelponnya hingga puluhan kali itu Namun Ale enggan untuk mengangkatnya Dengan malas, Ale mengganti mode menjadi senyap Meski layar ponselnya terus menyala Namun tak ada lagi suara dering yang mengganggu fokusnya kali ini Beberapa menit berlalu, tiba-tiba suara ponsel kembali didengar Kali ini nada pesan masuk Ale mengambil ponselnya kembali lalu membaca pesan-pesan itu Tanpa membukanya dan sedetik kemudian Ale kembali meletakkan ponselnya di atas nakas Jangan salahkan jika sikapku seperti ini Kamu yang lebih dulu mengabaikanku Batin Ale sedih Sudah berjam-jam baru sekarang Leo menghubunginya Sejak siang kemana saja Panggilan Ale setelah jam makan siang pun diabaikan Kriyet Sudah Tanya Ale saat pintu kamar mandi terbuka Ale tak keluar dengan memakai handuk kimono berwarna putih yang Ale berikan sebelumnya Ale tak mengangguk Nih Ale memberikan satu set baju tidur baru Miliknya lengkap dengan pakaian delamnya juga Itu semua baru Tapi aku tidak tahu ukuranmu berapa Kalau dilihat ukuran kita sepertinya tidak jauh beda Terima kasih Aku tidak tahu harus mengatakan kata apa lagi Aku sangat beruntung mengenal kamu, Alexandra Setelah itu Ale tak pun masuk kembali ke dalam kamar mandi untuk berpakaian Tiba-tiba Tok, 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 non, non Evelyn Suara Bibi memanggilnya dari luar Ale melihat jam di atas nakasnya Sudah jam 10 malam untuk apa si Bibi mengetuk pintu kamarnya malam-malam begini Tanpa menyahuti terlebih dulu Ale memilih langsung membuka pintu kamarnya Ada apa? Bi Itu non Bule tampan yang kemarin datang lagi nyariin non Evelyn Bab 68 Ale mematung sesaat Wanita itu tentu tahu siapa yang dimaksud si Bibi barusan Tapi meski hatinya rindu Namun logikanya melarang keras Ale untuk menemui lelaki itu Biarlah dia merasakan dulu apa yang Ale rasakan Begitu yang dikatakan oleh pikirannya Katakan saja aku sudah tidur, Bi Lagi pula ini sudah terlalu malam untuk bertamu Seru Ale dengan tatapan dingin Wanita tua itu terperangah sesaat Lalu menatap manik Ale dalam-dalam Si Bibi yang awalnya begitu antusias Kini berubah bingung sebab respon majikannya ternyata hanya datar saja Tas ekspresif saat kali pertama Leo datang untuk menemuinya kemarin Hah Oh Ya sudah non Nanti Bibi sampaikan sama mas bulenya Kata si Bibi yang langsung mendapat anggukan kepala dari Ale Setelah itu si Bibi pun turun untuk kembali menemui Leo Sementara Alexandra sudah menutup pintu kamarnya lagi Ternyata Ale sudah keluar dari kamar mandi dengan setelan piyama tidur yang Ale berikan Ayo kita istirahat, pasti kamu lelah Ale mengajak Ale untuk segera naik ke atas tempat tidur berukuran kingnya Tidak hanya bagi Leo Di sisi lain hari ini pun sangat melelahkan bagi Alexandra Ale dengan perasaan sungkan dan masih malu-malu ikut naik juga ke atas kasur Ale Berbaring tepat di sebelahnya Hanya guling yang sengaja diletakkan di tengah-tengah yang menjadi pembatas tidur di antara mereka Maaf Apa aku boleh bertanya Tanya Ale saat keduanya sudah berbaring sempurna Dengan selimut tebal yang menutupi tebu mereka sampai ke batas D4D Ale menatap manik Ale dalam Ya, jawab Ale singkat membalas tatapan Ale dengan serius Tadi aku sempat mendengar kamu bicara dengan si Bibi Apa yang datang ke sini itu Tuan Leo? Tanya Ale ragu-ragu Sedikit banyak Ale mendengar isi obrolan si Bibi dengan Alexandra Dan Ale mengambil kesimpulan Pasti Ale tengah dilanda keraguan atas sikap tuannya itu Ale menahan senyumnya saat merasa Ale masih kaku bicara padanya Ya, benar, Tuanmu yang tadi datang Kenapa? Ale balik bertanya Tidak apa-apa Tapi aku rasa Tuan Leo benar-benar mencintaimu, Ale Mendengar yang Ale takatakan Sontak membuat Alexandra memiringkan tebuhnya Menatap lamat-lamat wajah wanita itu dari samping Tiba-tiba Ale menjadi penasaran apa maksud Ale tak berkata seperti itu Apa yang Ale tak tahu sementara dia tak tahu Apa maksudmu? Iya, Ale Seperti yang aku katakan tadi Tuan Leo benar-benar mencintaimu M, apa kamu tahu? Sebelum kamu tidak ada Karyawan wanita selain aku yang diizinkan masuk ke ruangan pribadinya Bahkan jika ada klien wanita pun Pak Angga akan meminta orang tersebut untuk menunggu Tuan Leo di ruang meeting Jika saja aku bukan sekretarisnya Pasti aku juga tidak akan pernah diizinkan masuk ke ruangannya Oh, tidak-tidak Jangankan masuk ke ruangannya Berada di lantai khusus itu pun aku pasti tidak bisa Ale tak menjelaskan sedetail mungkin apa yang selama ini menjadi kejanggalannya Dia memang sangat terkejut dengan kedatangan Ale ke ruangan Leo pada saat itu Sejak pertama kali menjabat sebagai sekretaris Leo Ale tak sudah diperingatkan tentang satu dan lain hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan olehnya Tentulah setelah kejadian itu Ale tak bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang spesial antara Tuan Leo dan Alexandra Namun dia pun belum tahu hubungan seperti apa yang mereka jalanin Aku rasa kamu salah Buktinya lintang bisa dengan mudah keluar masuk ke ruangan itu Wajah Ale berubah sendu Ale tak mengerti akan hal itu Apalagi pengalaman percintaannya jauh melebihi Alexandra Apa kamu cemburu pada non-lintang? Dek, Ale terkejut, dia masih sulit memahami secara utuh maksud ucapan Ale tak barusan Aku, cemburu, mana mungkin aku cemburu Ah, Ale tak ini, kenapa dia bicara sembarangan sekali, sih? Batin Ale menolak keras rasa itu Tidak, tidak mungkin Ale cemburu Lintang memang cantik, begitu pun dengan bedinya yang aduhai Tapi Ale merasa dirinya pun tak kalah dari lintang Meski semua yang ada di tebuhnya terlihat pas saja ukurannya Tidak terlalu besar pun juga tidak berukuran mini Ale, kok kamu malah bengong? Benarkan apa yang aku katakan tadi Kamu cemburukan pada non-lintang Goda Ale ketika wajah Ale tiba-tiba bersemu merah Tidak, aku sama sekali tidak cemburu B1 bir Ale bergerak lagi untuk menjelaskan Menekan setiap kata dengan sangat jelas Cek, sudah ah, ayo kita tidur Sepertinya kamu sangat lelah sampai bicara ngelantur seperti itu Lanjut Ale yang kemudian langsung berbalik Berbaring dengan posisi membelakangi Ale Kamu kalau cemburu lucu sekali, Ale Aku yakin Tuan Leo pasti gemas melihatmu seperti ini Gumam Ale yang masih terdengar di telinga Ale Namun Ale memilih untuk diam saja dan berpura-pura tidur Beberapa menit berlalu Akhirnya terdengar nafas yang teratur dari orang yang ada di sampingnya Ale berbalik untuk memastikan apa Ale benar-benar sudah tidur Dan benar saja, raut wajah lelah itu sudah terlelap dalam ketenangan Ale yang tidak bisa tidur perlahan beranjak dari kasur Seperti seorang pencuri Ale berjalan mengendap-endap menuju balkon Tentu dia tidak ingin membuat Ale tak terbangun dengan gerakannya yang mungkin menimbulkan bunyi Hujan lebat masih terus turun bahkan sudah lebih dari 3 jam hujan tak jua berhenti Dingin? Sudah pasti Tapi berbanding terbalik dengan dingin yang dirasakan tebuhnya Hati Ale tiba-tiba merasa panas Ale mengambil ponsel lalu kembali ke balkon Dia ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang terus berputar di atas kepalanya pada Google Wanita itu mengetikkan sesuatu yang panjang ME kali di kolom pencarian Apakah dalam agama saudara sepupu boleh menikah? Dek! Mata Ale membulat sempurna saat membaca hasil Jawaban atas pertanyaannya beberapa detik lalu Ale baru tahu ternyata jika saudara sepupu itu boleh menikah Dan secara agama sah karena statusnya bukanlah mahram Ya Tuhan! Gumam Ale memijat kepalanya yang sedikit berdenyut Kenapa dia jadi merasa takut kehilangan? Padahal dia sempat berkata pada lintang dengan sangat percaya diri Bahwa dia akan melepaskan Leo jika memang pria itu memilih lintang Apa iya aku harus melepaskan Leo? Ah! Tidak-tidak! Aku harus memperjuangkan yang sudah menjadi milikku Tapi, apa Leo mencintai lintang? Aku tidak ingin membuat orang yang aku sayangi terluka karena diriku ini Ah! Tidak mungkin Leo mencintai lintang Aku yakin Leo masih waras dan tidak mungkin menyukai sepupunya itu Sepertinya kau sudah gila, Alexandra Berhentilah bertanya dan menjawabnya sendiri Ale terus membatin, bingung dengan perasaannya saat ini Sungguh saat bersama Yuta dulu tak pernah Ale merasakan perasaan yang serumit ini